oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menjalankan sistem restore pada Windows 10 ataupun Windows 11 ya atau mengembalikan sistem laptop Windows ke tanggal sebelum terjadinya masalah kita ambil contoh misalkan kita hapus icon icon aplikasi ini ya loko mas dihapus ini untuk meyakinkan teman-teman saja ya ya anggap saja misalkan kita sudah mengacak mengacak setting ya sudah pemakaian lama sudah kena virus sudah error lah intinya sistemnya ya ini untuk memastikan sistem restore ini bermanfaat atau berguna apa tidak ya dan untuk lebih memastikan saya juga akan mencoba an install aplikasi yang ada di laptop ya artinya benar-benar hilang tidak ada di laptop kita kita an install ya contoh kita akan an install tiga aplikasi yang pertama Adobe Acrobat ya menurut kita an install kita buang ya hai 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 terus kita Hai an install Corel draw juga pilih remove ya ini contoh saja teman-teman di proses ini boleh dipercepat ya videonya diskip-skip aja kalau misalkan sudah paham mah ini untuk meyakinkan teman-teman saja agar tidak salah paham ya Nah ini sudah kita an install teman-teman tiga aplikasi setelah ini kita akan mengembalikannya ya namun ada info penting ya cara ini bisa dilakukan atau tidaknya tergantung posisi sistem restore laptop teman-temannya itu hidup apa mati kalau misalkan hidup sistem restore nya bisa kalau mati berarti tidak bisa ya ini kebetulan si WP nya juga error teman-teman sekalian aja kita atasin ya WP nya enggak fungsi ya di sini hilang WP nya sekalian ya karena sistem restore itu bukan hanya mengembalikan aplikasi yang hilang tapi mengembalikan sistem kekeadaan sebelum error seperti itu oke yang pertama kita buka file explorer lalu di di disk piece ini silahkan klik kanan lalu pilih properties ya untuk Windows 11 harus klik show more terlebih dahulu pilih properties untuk Windows 10 lalu disini silahkan pilih expand system setting ya setelah diklik maka akan muncul tampilan seperti ini lalu pilih sistem protection nah yang akan kita bahas di sini jika lokal disk systemnya itu on maka sistem restore nya sudah bisa kita gunakan dan aplikasi bisa kita kembalikan tetapi jika lokal disk systemnya itu off ya meskipun kita rubah menjadi on tentu tidak akan bisa mengembalikan aplikasi yang hilang ya atau mengembalikan sistem kekeadaan sebelum error seperti itu karena dia menyimpan sistem itu tepat tanggal berapa kita menghidupkan sistem restore nya kayak gitu temen-temen Oke kita lanjut untuk sistem restore yang sudah hidup ya cara menjalankannya di kotak pencarian ini silahkan teman-temen ketik rstrui.exe ya saya perbesar dulu rstrui.exe ya Nah kalau sudah ketemu silahkan jalankan rstrui.exe ya menggunakan run as administrator selanjutnya klik next selanjutnya kita pilih tanggal sesuai eh teman-teman ingat-ingat tanggal berapa ya misalkan laptopnya sebelum error kayak gitu diingat-ingat ya kalau misalkan sudah diingat-ingat dan dipastikan tinggal di next lalu kita klik finish ya saya akan rekam menggunakan handphone terlebih dahulu ya Nah disini tinggal klik yes aja maka proses sistem restorenya ini akan berjalan seperti ini berlangsung seperti ini dan si laptopnya akan restore info penting yang wajib adalah mencharger laptopnya walaupun dalam keadaan baterai 50% misalkan karena kalau misalkan waktu proses ngerestore ini kehabisan baterai efeknya akan fatal ya bukannya sistem jadi bagus malah tambah error ya tambah errornya double 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 error kayak gitu maka harus dalam keadaan di charge proses restore berapa lama Mas ya tergantung teman-teman ngerestorenya ke tanggal berapa kalau ke tanggal yang lama berarti lama lagi kayak gitu terus tergantung kecepatan prosesor laptopnya juga atau laptop yang masih pakai hardisk itu lama ya tapi rata-rata untuk sistem restore sih maksimal maksimal itu sejam maksimal paling cepetnya ya 15 menit nah jika ada pemberitahuan getting Windows ready ya ditunggu saja ya jangan diapa-apain kalau misal pun lama jangan dimatiin ya kecuali lagi lamanya itu sudah mencapai lebih dari enam jam baru kita gideg ya kita wah kok lama banget kalau lebih dari enam jam ya ya kurang lebih saya ini menunggu sekisaran 30 menitan teman-teman ya cuma videonya saya potong-potong agar durasinya tidak terlalu panjang juga nah ketika proses restarting ini dia akan laptopnya akan mati ya tapi bukan mati teman-teman dia restart seperti ini nanti hidup lagi ya terus dia kembali lagi ke layar biru seperti tadi nggak apa-apa kemarin yang ada yang tanya mas kok bulak-balik ke situ reser bolak-balik ke situ bootloop bukan gitu bukan ya emang prosesnya seperti ini ya terus ini ada keterangan clean up ya di sini clean up itu tidak menghapus data atau tidak membersihkan data ya karena emang tulisannya clean ya bersihkan ini ini hanya membersihkan sistem sisa-sisa sistem ya bukan menghapus data dokumen foto musik bukan ya bukan menghapus dana tiga sudah dia akan restart dan masuk ke Windows seperti ini teman-teman Hai setelah itu kita masukkan password terlebih dahulu ya agar masuk desktop proses restore nya sudah selesai dan akan kita buktikan aplikasinya kembali lagi apa enggak WP nya fungsi lagi apa enggak ya ini sudah di sistem restore komplit sukses berarti sudah sukses ya silahkan klik close ya ketika sudah diklik close nah ini sudah ketahuan ya icon icon nya sudah komplit lagi yang yang tadi kita hapus terus kita cek juga dikontrol panel ya yang tadi kita an install aplikasinya itu Adobe akrobat Hai terus Corel draw ya ini ada lagi gom player ya sudah pulih kembali teman-teman dan terus kita cek juga WP nya ya untuk WP nya kan tadi error tidak berfungsi WP nya hilang Coba kita cek juga semoga berhasil juga ya semoga teratasi juga nah dan WP nya sudah normal kembali teman-teman ini sudah bisa mudah ya teman-teman ya teman-teman kalau punya laptop wajib mengaktifkan sistem restore ya penting itu untuk eh untuk apa ya untuk jaga-jaga lah ya jaga-jaga ketika laptop error gitu dan kalau error kan teman-teman bisa merestore ke tanggal sebelum error seperti itu enaknya kayak gitu jadi enggak perlu jauh-jauh ketukang service atau nyari tutorial tutorial lagi ya karena kan sudah tahu ilmunya oke teman-teman infonya semoga bermanfaat ya cukup sekian terima kasih sudah hadir sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya atau berikan super thanksnya ya semoga selalu sehat dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh